Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa program dokter yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT Marilah pertama sekali sebelum kuliah dimulai kita berdoa kepada Allah SWT Karena insyaallah dengan doa yang kita penjatkan ke Allah SWT Kita mendapatkan pencerahan ilmu pada hari ini, pada pagi ini Dan insyaallah berguna untuk pengembangan ilmu yang telah saudara miliki Insyaallah begitu saya sudah buatkan doa Mari diamini apa yang saya sampaikan A'udhu billah minah syaitoni rojim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syidina muhammad wa ala syidina muhammad Rawijirni ilma warzukni fahma Allahumma ini as'aluka fi'lal kuhirati Watarkal mungkarot Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ya Allah SWT sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya Ya Allah tambahkanlah kepada hamba akan ilmu dan karuniakan hamba kefahaman Ya Allah hamba memohon kepadamu untuk mudah melakukan berbagai kebajikan Dan meninggalkan berbagai kemungkaran Ya Allah kabulkanlah segala doa harapan serta kebutuhan hamba Dan berilah hamba kemudahan Serta keikhlasan dalam segala pekerjaan hamba Amin Ya Rabu Alamin Para mahasiswa program dokter yang insya Allah diramati oleh Allah SWT Saya sampaikan materi kuliah yang berjudul Perkembangan Teori Hukum Bidana Materi ini saya awali dengan mengumumkakan apa yang dimaksudkan dengan teori Di dalam ilmu pengetahuan, teori di dalam ilmu pengetahuan itu berarti model atau kerangka berpikir Konsep berpikir yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu Kalau ini dikros dengan pandangan Ewel, saya bukakan juga Ewel katakan di dalam kritikal komparatif Mengumumkakan bahwa perbandingan hukum bidana pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis Comparatif law is an essentially philosophical activity Ewel mengumumkakan beberapa definisi tentang perbandingan hukum bidana ini sebagai perbandingan begitu Ewel memberikan definisi yang tentatif bahwa perbandingan hukum adalah studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual Intellectual conception yang ada dibalik institusi lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa negara Beberapa sistem hukum asing Para mahasiswa program dokter yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah SWT Pertama sekali sebelum menjelaskan mengenai hakikinya perkembangan teori hukum bidana Perlu disampaikan dulu bahwa hukum bidana itu pada dasarnya adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan Tentu suatu akibat berupa bidana Jadi dari situ kita bisa ini definisi dari mesger Yang kemudian kalau dibuatkan kesimpulan maka hukum bidana itu berorientasi pada tiga masalah dasarnya Atau masalah pokok hukum bidana yaitu yang berkaitan dengan perbuatan Itu yang kemudian dikenal dengan istilah tindak bidana Yang berkaitan dengan pelaku tindak bidana atau pertanggung jawaban bidana Dan yang berkaitan dengan bidana dan pemidanaan Para mahasiswa program dokter yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah SWT Tiga masalah dasar itu kalau dicoba untuk dikemas lagi Maka kita akan mengerti bahwa berkaitan dengan tiga masalah dasar itu Bisa kita ambil asas-asas yang ada di dalam ilmu hukum bidana Di dalam hukum bidana Yaitu yang berkait dengan perbuatan Maka yang ada di dalam situ adalah asas legalitas Kemudian asas siwat melawan hukum materjil Yang kemudian disingkat dengan afaw Afaw sehat van alle materjil Kemudian asas yang berkaitan dengan pertanggung jawaban bidana Atau pelakunya, pelaku tidak bidana Ada asas kulpabilitas Ada asas taksi atau tanpa sila Tanpa perbuatan tercelah Begitu Atau asas personal, individual justice liability Kemudian asas humanisme Dan juga asas elastisitas, fleksibilitas atau modifikasi Kemudian yang berkaitan dengan masyarakat Karena ini berkaitan langsung bahwa hukum bidana itu Mengatur perilaku masyarakat Ada asas yang dikenal dengan asas demokrasi Para mahasiswa yang program dokter yang tidak ditahui oleh Allah Yang mendapatkan rahmat Allah Ide dasar pertama sekali yang harus kita kemukakan adalah Bahwa ide dasar filosofi KUHP yang ada sekarang Dari wet book van Straffre BVS adalah ide dasarnya individual liberal Sedangkan rancangan KUHP baru Ide dasarnya adalah atau filosofinya adalah ide keseimbangan Dan ide keseimbangan itu tercermin di dalam ide dasar Pancasila Karena dari sila-sila yang ada di dalam sila Pancasila itu Itu mencerminkan filosofi keseimbangan atau ide keseimbangan Dari sini kita bisa mengerti para masyarakat dokter Bahwa ide dasar Pancasila, ide keseimbangan itu Dari Pancasila itu bisa diringkas ada nilai ketuhanan Moral religius, kemudian nilai kemanusiaan, humanisme Kemudian nilai kemasyarakatan Yaitu nasionalisme, demokrasi, keadilan sosial Nah asas-asas hukum bidana ini Hukum bidana ini harusnya muncul Memunculkan ide-ide yang ada di dalam filosofi Pancasila itu tadi Begitu Ya, barang-barang yang berkam dokter yang tidak mati Allah Nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan Dan nilai kemasyarakatan ini Ini kemudian menjabar di dalam nilai ketuhanan itu Ada asas keadilan yang berdasarkan ketuhanannya Maha Esa Kemudian ada asas personal Asas personal ini bisa dikemukakan Ada individual liability Asas culpabilitas, asas humanisme Dan asas persamaan Sedangkan nilai kemasyarakatan Ada asas-asas keadilan dan asas demokrasi Para mahasiswa yang saya hormati Yang insya Allah dirahmati Allah SWT Konsep berpikir yang saya kemuakan Dengan teori yang saya katakan tadi Bahwa teori itu adalah konsep berpikir Kalau dikaitkan dengan hukum bidana Konsep berpikir yang ada di balik formulasi Norma-norma yang ditetapkan di dalam hukum bidana Para mahasiswa karena induk dari hukum bidana adalah KUHP Mengapa KUHP? Karena KUHP itu adalah suatu kodifikasi Jadi kodifikasi itu adalah penyusunan bahan-bahan hukum Detail-detailnya, sesistematisnya Seluas-seluasnya, selengkap-lengkapnya Banyak KUHP ini yang akan kita jadikan patokan untuk Apakah terjadi pengembangan teori hukum bidana Yang pertama akan saya jelaskan ke UAP BVS Belanda Tadi pada waktu kita berbicara masalah Masalah dasar di dalam hukum bidana Ada tiga masalah dasar Yaitu tindak bidana, pertanggung jawaban bidana Bidana dan pemidanaan Maka saya akan kemukan dulu Bagaimana formulasi yang pertama Yang berkaitan dengan tindak bidana Di dalam tindak bidana Asas yang muncul adalah asas legalitas Yang itu bisa kita lihat formulasinya Di dalam pasal 1 ad 1 KUHP-nya Belanda KUHP BVS Belanda Yang bunyinya seperti ini Suatu perbuatan tidak dapat dibidana Kecuali berdasarkan kekuatan Ketentuan perundang-undangan bidana yang telah ada Dari sini para mahasiswa Saya akan sampaikan dulu Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dibidana Kalau konsep berpikirnya, teorinya adalah Jadi perbuatan itu dalam bahasa Belandanya adalah Faith Ini Kemudian faith ini Ini perbuatan Supaya perbuatan itu dapat bidana Maka dia menjadi straf Bar Faith Begitu Jadi perbuatan menjadi tindak bidana Ini perbuatan Ini tindak bidana Atau perbuatan yang dapat dibidana Nah Di dalam pasal 1 ad 1 Pasal 1 ad 1 tadi Dikatakan di dalam KUHP-VS Dasar untuk mengatakan Faith menjadi strafar Faith adalah undang-undang Ya Jadi Para mahasiswa program dokter harus tahu persis Bahwa dengan cara berpikir seperti ini Maka pasal 1 ad 1 itu Tidak bisa dimaknai Bahwa pasal 1 ad 1 adalah pengertian tidak bidana Tidak Pasal 1 ad 1 adalah Dasar hukum Dasar hukum untuk mengatakan Apa? Faith menjadi strafar Faith Begitu Jadi Faith menjadi strafar Faith itu dasarnya adalah undang-undang Disebutkan di sini Berdasarkan Kekuatan ketentuan perundang-undangan Yang telah ada Jadi dari situ kita tahu persis bahwa Asas legalitas itu asas dasar hukum Dasar hukum untuk apa? Faith menjadi strafar Faith Perbuatan menjadi tindak bidana Nah Kata legalitas itu tidak ada di sini Tidak ada di dalam pasal 1 ad 1 Tapi kita Seperti saya katakan di awal Karena ini teori hukum bidana Maka Konsep berpikirnya adalah Kata legalitas itu Legalitas itu Kalau dibandingkan misalkan Seorang mahasiswa program dokter yang telah lulus Kemudian ijazahnya dibawa ke program dokter Ilmu hukum tempat dia Mengambil program dokter Kemudian ijazah itu dikopi dan kemudian dilegalisir Jadi dengan begitu Kata legalitas ini disamping dia adalah dasar hukum Maka legalitas itu juga diartikan sebagai Sebagai pengesahan Jadi asas legalitas itu asas pengesahan Pengesahan apa? Pengesahan perbuatan menjadi tindak bidana Ini para mahasiswa Hal yang menarik sekali Jadi dengan pasal 1 ad 1 ini Rangka berpikirnya Orang Indonesia semua Selama masih berpegang teguh kepada masalah Asas legalitas seperti ini Maka dia tidak akan pergi Tidak akan berpikir lain Kecuali bahwa dasar untuk mengatakan Perbuatan menjadi tindak bidana adalah undang-undang Semua hal yang ada di Indonesia ini Setiap kali terjadi tindak bidana Pertanyaan para pendekat hukum selalu mengatakan Apakah ada pasalnya Dan pasalnya ada di mana Mesti begitu Mengapa begitu? Karena pasalnya ada di mana itu Berarti konsentrasi berpikir dia Bahwa tindak bidana itu sudah dirumuskan Dalam undang-undang Seperti dirumuskan dalam pasal 1 ad 1 KWPBVS ini Nah masalah ini yang harus dipikirkan Lebih dahulu para mahasiswa Karena apa? Kalau kita berpikir panjang Bisa seperti ini cara berpikirnya Bahwa undang-undang ini Undang-undang ini Ini adalah hak dari negara Hak negara untuk menentukan Yaitu disitu ada DPR Dan presiden Gitu Jadi Haknya hak negara DPR dan presiden Tapi pertanyaannya Apakah negara ini tidak memiliki masyarakat? Ini masalahnya besar ada disitu Masyarakat Karena pertanyaan begitu Jadi tidak mungkin ada negara tanpa masyarakat Nah kalau seperti itu pertanyaannya Apakah masyarakat ini diberi kewenangan Untuk mengatakan Fed menjadi strabar Fed Begitu Ini yang idah dari situ Nah ternyata menurut pasal 1 ad 1 Masyarakat ini tidak memiliki kewenangan Untuk mengatakan Fed menjadi strabar Fed Ini yang menjadi masalah besar ada disini Padahal saudara bisa ngerti Bahwa masyarakat ini Di masyarakat Indonesia Bahwa sebelum adanya KUHP Sebelum Ada KUHP KUHP Belanda WPS Apakah Indonesia tidak ada hukum? Ada Waktunya apa? Sebelum Belanda datang ke Indonesia Pasti di Indonesia ada hukum Satu contohnya apa? Ada hukum yang pertama Ada hukum adat Gitu Bahkan ada hukum agama Seperti itu Nah ini yang ada di Indonesia saat itu Tapi kenapa ketika Belanda itu masuk ke Indonesia Maka hukum-hukum ini itu Seolah-olah dimatikan Begitu Mengapa dimatikan? Karena Menurut pasal 1 ad 1 Bahwa dasar untuk mengatakan Perbuatan menjadi tidak bidana Hanyalah undang-undang Begitu Ini yang menarik sekali untuk dikaji Dan inilah konsep berpikir Inilah teori yang Sampai saat ini masih dipakai terus oleh Para pendekat hukum di Indonesia Jadi kalau begitu Cara kita bisa menyimpulkan Bahwa Dengan pasal 1 ad 1 itu Seolah-olah kita dijajah oleh Belanda Sampai dengan hari ini Meskipun secara fisik Kita tidak dijajah Nah Pertanyaan berikutnya Para mahasiswa Kalau ternyata masyarakat Tidak ada kemenangan Untuk mengatakan FED menjadi strabbar FED Padahal di masyarakat Sejak sebelum ada Belanda itu Ada hukum adat Dan juga hukum agama Dan ini sudah dimatikan Oleh pasal 1 ad 1 Karena dasar hukum Untuk mengatakan FED menjadi strabbar FED adalah undang-undang Nah bagaimana ke depan Nah ini menjadi menariknya Ada di situ Bagaimana ke depan Inilah yang kemudian Dikatakan sebagai Pengembangan teori Hukum bidana Konsep berpikir hukum bidana Para mahasiswa yang diramati Allah Kita akan lihat Bagaimana asas legalitas Di dalam RUU KWB baru Nah dari sini kita akan mengerti Bahwa dengan asas legalitas Di dalam KWB baru Itu berarti Akan membuktikan Bahwa masyarakat Diberi kemenangan Untuk mengatakan FED menjadi strabbar FED FED perbuatan menjadi Tidak bidana Saya bacakan Di dalam Pasal 1 ad 1 Tidak seorang pun dapat dibidana Atau dikenakan tindakan Kecuali perbuatan yang dilakukan Telah ditetapkan sebagai Tidak bidana Dalam perundang-undangan yang berlaku Pada saat perbuatan dilakukan Kalau kita baca Rumusan formulasi pasal ini Tampaknya Hakikinya tidak berbeda Dengan pasal 1 ad 1 KUHB-PVS Kenapa tidak? Karena di sini Dikatakan bahwa Tidak ada seorang pun dapat dibidana Atau dikenakan tindakan Kecuali perbuatan yang dilakukan Ditetapkan sebagai Tidak bidana Dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pada saat perbuatan dilakukan Jadi berarti Ini asas legalitas Yang orientasinya Juga pada Dasar hukum Untuk menentukan Seorang dapat dibidana Atau dikenakan tindakan Adalah undang-undang Tapi di sini Para masyarakat Doktor Insya Allah Dapat rahmat Allah Itu ada Perkembangan Konsep berpikir Apa perkembangannya? Di sini Kalau tadi Di pasal 1 ad 1 WVS Tidak ada satu perbuatan Di sini dituliskan Diformulasikan Di dalam RUKUHB Tidak ada seorang pun Jadi Kalau seperti ini Teori berpikirnya Teori hukumnya adalah Kalau di dalam WVS pasal 1 ad 1 Teorinya adalah Teori klasik Yang berorientasi Pada perbuatan Maka di dalam Rancangan KWB baru ini Formulasinya sudah Rubah menjadi Tidak ada seorang pun Berarti orientasinya Pada teori Modern Berorientasi pada Pelaku Bukan pada perbuatan Jadi dari situ Para mahasiswa Bisa kita Ambil Satu garis Yang menarik sekali Untuk dikemukakan Kalau menggunakan KWB WVS pasal 1 ad 1 Bahwa Tidak ada sepertimu perbuatan Berarti orientasinya Pada aliran Klasik Sedangkan Rancangan KUHB Berorientasi pada Aliran Modern Maksudnya apa Kalau KUHB WVS Hakim menjatuhkan Bidana Maka Apa yang Dijatuhkan Bidana itu Sebagai Balasan atas Perbuatan yang Dilakukan Begitu Jadi Aliran ini Aliran Klasik Karena Orientasi Aliran Klasik adalah Perbuatan Jadi Hakim yang Menjatuhkan Bidana itu Seolah-olah Dia telah Membalas Perbuatan dari Orang yang Melakukan Tidak Bidana Begitu Jadi Teori Pemidana Adalah Teori Retributif Tapi Dengan Perkembangan Konsep Berpikir Teori Hukum Bidana Yang Berkembang Tidak Ada Seorang Pun Maka Disini Kalau Hakim Memutuskan Bidana Bukan 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 Hanya Dia Membalas Perbuatan Seseorang Yang Telah Melakukan Tidak Bidana Tapi Hakikinya Adalah Bahwa Orientasi Pada Aliran Modern Itu Bagaimana Orang Yang Telah Melakukan Tidak Bidana Itu Dimasukkan Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Dan Masyarakat Yang Baik Kembali Jadi Itu Ciri Dari Aliran Modern Karena Orientasinya Pada Pelaku Tidak Bidana Itu Yang Kedua Kemudian Berikutnya Disini Dikatakan Dapat Dibidana Atau Dikenakan Tidakan Ini Kata Dapat Dibidana Atau Dikenakan Tidakan Ini 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 Para Mahasiswa Itu Dielhami Oleh Konsep Di dalam Hukum Bidana Konsepnya Adalah Double Track System Apa Artinya Sistem Dua Jalur Jadi Hukum Bidana Itu Berorientasi Pada Bidana Dan Tidakan Jadi Bidana Dan Tidakan Ini Kalau Dipormulasikan Menggunakan Kata Sabung Atau Jadi Seolah Di alternatifkan Bisa Dibidana Atau Dikenakan Tidakan Dengan Dibidana Dan Tidakan Inilah Maka Orientasi Hukum Bidana Yang Kedepan Itu Berorientasi Kepada Double Track System Yaitu Sistem Dua Jalur Seperti Itu Jadi Kalau Di Sini Para Mahasiswa Sebenarnya Pasal 1 S1 Ini Orientasinya Tetap Pada Undang Undang Bahwa Yang Mengatakan Perbuatan Menjadi Tidak Bidana Adalah Undang Undang Tetapi Formulasi Kedepannya Itu Terjadi Formulasi Yang Menarik Sekali Karena Rumusannya Tidak Ada Seorang Pun Kemudian Ada Bidana Dan Tidakan Jadi Dari Situ Jelas Terjadi Perkembangan Teori Hukum Bidana Atau Perkembangan Konsep Berpikir Para Penyusun Rancangan KUHP Itu Yang Bisa Disampaikan Kemudian Ayat 2 Kita Lihat Ayat 2 Ini Kita Pending Dulu Karena Tidak Terkait Langsung Dengan Ayat 1 Tapi Di Ayat 3 Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Tidak Mengurangi Berlakunya Hukum Yang Hidup Di Dalam Masyarakat Yang Menentukan Bahwa Seorang Patut Dibidana Walaupun Perbuatan Tersebut Tidak Diatur Dalam Peraturan Perundangan Saya Bull Kuning Supaya Kita Tahu Semua Sekali Lagi Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Ketentuan Dimaksud Ayat 1 Itu Apa Yaitu Perbuatan Dapat Dibidana Perbuatan Itu Fight Dapat Dibidana Itu Straf Bar Fight Sekali Lagi Ketentuan Dimaksud Ayat 1 Tidak Jadi Kalau Ayat Pasal 1 Ayat 1 Itu Asas Legalitas Karena Dasarnya Adalah Undang Maka Legalitas Yang Ada Disini Sama Dengan Legalitas Asas Legalitas Milik Belanda Yaitu Legalitas Formil Karena Dasar Pengesahan Sumber Hukum Adalah Undang Undang Maka Legalitas Menjadi Legalitas Formil Perkembangannya Sekarang Kita Lihat Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pasal 1 1 Tidak Mengurangi Berlakunya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Tidak Mengurangi Berlakunya Hukum Yang Ada Dalam Masyarakat Saya Ambil Disini Ya Tidak Mengurangi Berlakunya Hukum Dalam Masyarakat Yang Menentukan Bahwa Seorang Patut Dibidana Walaupun Perluatnya Tidak Diatur Menggunakan Pasal 1 R1 Maka Masyarakat Ini Masyarakat Indonesia Itu Tidak Diberi Kemenangan Untuk Mengatakan FED Menjadi Menjadi Strahbar FED Tapi Dengan Pasal 1 Dengan Pasal 1 Ayat 3 RUU KUHP Itu Ya RUU KUHP Maka Masyarakat Ini Memunyai Kemenangan Untuk Mengatakan FED Menjadi Strahbar FED Mengapa? Karena Masyarakat Ini Tempatnya Hukum Yang Hidup Ada Di Dalam Masyarakat Disitu Dikatakan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Begitu Ya Ini Yang Menarik Sekali Untuk Dikaji Karena Telah Terjadi Perkembangan Konsep Berpikir Yang Luar Biasa Bahwa Sekarang Kita Tahu Dasar Hukum Untuk Mengatakan Seorang Melakukan Tidak Bidana Bukan Hanya Undang Undang Tetapi Juga Hukum Yang Hidup Ada Di Dalam Masyarakat Ini Para Mahasiswa Yang Harus Dipahamkan Betul Karena Inilah Yang Harus Dikemukakan Supaya Kita Ngerti Bagaimana Sebenarnya Apakah Kita Selalu Dijajah Oleh Pasal Satu Satu Sekarang Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Ini Dijajah Tapi Kalau Para Mahasiswa Kemudian Bertanya Apakah Rancangan KUAP Ini Bisa Menjadi Sumber Hukum Karena Masih Rancangan Betul Tetapi Wacana Untuk Itu Itu Yang Harus Dikemukakan Mengapa Begitu Karena Sebagai Wacana Sebagai Sebagai Doktrin Ini Ini Harus Dipegang Teguh Dan Ayat Tiga Ini Ini Kalau Kita Sandingkan Dengan Undang 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 4 8 atau 2009 Saudara Akan Bisa Mengambil Satu Sikap Sikap Yang Yang Sangat Tepat Karena Dari Situlah Kita Akan Ngerti Bahwa Sebenarnya Pasal 1 Ayat 3 RUK UHP Terkait Dengan Apa Yang Diamanahkan Oleh Bangsa Indonesia Di Dalam Undang Undang 48 Tahun 2009 Kita Lihat Undang Undang Ini Ya Di Undang Undang 48 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Saya Langsung Bacakan Di Dalam Pasal 5 5 Pasal 5 Bunyinya Seperti ini Ayat 1 Hakim dan Hakim Konstitusi Wajib Menggali Wajib Menggali Mengikuti Dan Memahami Nilai-nilai Hukum Yang Hidup Nilai-nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Dalam Masyarakat Nah Ini Kan Satu Hal Yang Sangat Sangat Tepat Kalau Dihubungkan Dengan Pasal 1 Ayat 3 Rancangan KUHP Tadi Mengatakan Disamping Dasar Hukum Untuk Mengatakan Perbuatan Menjadi Tidak Bidana Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat 1 RU KUHP Yang Asas Legalitas Formil Maka Di Ayat 3 Disebutkan Disamping Pasal 1 Ayat 1 Legalitas Formil Maka Di Pasal 1 Ayat 3 Sudah Membuktikan Bahwa Bangsa Indonesia Kedepan Tidak Bisa Meninggalkan Bahwa Ada Asas Legalitas Yang Bersifat Material Dan Asas Legalitas Material Itu Artinya Apa Dasar Untuk Menurukan FED Menjadi Strava FED Perbuatan Menjadi Tidak Bidana Adalah Hukum Yang Hidup Di Dalam Masyarakat Nah Itu Direspon Oleh Undang Undang 48 2009 Tentang Mengikuti Dan Memahami Nili-Nili Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Dalam Masyarakat Nah Ini Tidak Bisa Dua Hal Yang Dipertentangkan Karena Dengan Begitu Kita Menjadi Kesadaran Muncul Kesadaran Bahwa Kita Orang Indonesia Tapi Jangan Mau Dijajak Oleh Pasal 1 KUHP Belanda Mengapa Kalau Kita Seperti Itu Berarti Seolah-olah KUHP Ini Kita Pegang Dengan Tangan Kanan Padahal Tangan Kiri Kita Kita Jiwa Kita Kaki Kita Seluruh Tubuh Kita Ada Di Bumi Indonesia Yang Berarti Dengan Begitu Kita Harus Mengambil Sikap Untuk Mengungkap Untuk Menggali Mengikuti Dan Memahami Nili-Nili Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Dalam Masyarakat Itu Yang Harus Jadi Dengan Begini Para Mahasiswa Akan Tahu Bahwa Rancangan KUHP Ini Sejak Awal Disusun Berdasarkan Ide Keseimbangan Nah Dari Mana Ide Keseimbangan Dari Pasal 1 KUHP WVS Kemudian Pasal 1 Rancangan KUHP Dan Pasal 1 Ayat 3 Rancangan KUHP Disitu Telah Terjadi Perkembangan Konsep Berpikir Yang Hanyalah Undang Undang Tetapi Pasal 1 Ayat 1 Pasal 1 Ayat 3 Rancangan KUHP Mengatakan Bahwa Disamping Asas Legalitas Di Dalam Ayat 1 Yang Tadi Saya Katakan Ada Perkembangannya Yaitu Orientasinya Pada Aliran Modern Dan Juga Konsep Double Track System Maka Pasal 1 Ayat 3 Itu Membuktikan Adanya Kewajiban Bagi Hakim Untuk Menggali Mengikuti Dan Keadilan Yang Hidup Di Dalam Masyarakat Dengan Begitu Terjadi Keseimbangan Antara Apa Pasal 1 Ayat 1 Legalitasnya Formil Dan Pasal 1 Ayat 3 Legalitasnya Material Dan Keseimbangan Itulah Yang Menyiasari Bahwa Rencangan KUHP Disusun Berdasarkan Ide Keseimbangan 3 2 ными 2 Fail 2 Menyiasari L 3 13 15 16 15 16